Tidak digugurkan, artinya nanti kita tetap akan memutuskan melalui rapat paripurna yang dihadiri oleh semua pimpinan, ada tujuh orang pimpinan LPSK untuk memutuskan. Tapi tentu saja karena yang bersangka sudah menjadi tersangka ya kemungkinan besar akan ditolak. Karena itu tidak mungkin LPSK memberikan pertimbangan kepada tersangka. Kecuali yang bersangkutan itu nantinya bersedia menjadi seorang justis kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Nah saksi pelaku yang bekerja sama ini syaratnya adalah dia bukan pelaku utama. Kalau melihat pasal yang diterapkan untuk yang bersangkutan ini kan pasal 338, Juntur 5556 ya. Itu kan bisa di asumsikan bahwa polisi juga melihat ini bukan pelaku tunggal ini orang, ada keikut sertaan. Hanya masalahnya keikut sertaan ini dia ada di posisi mana. Kalau dia bersiap menjadi justis kolaborator ya dia harus bisa memberikan keterangan untuk membongkar perkaranya itu secara lebih tuntas. Termasuk orang-orang yang ada di atas dia. Apakah yang memerintahkan dia atau siapapun gitu ya. Itu yang menjadi syarat. Selain itu keterangannya signifikan untuk proses peradilan yang akan dilangsungkan. Dan tentu saja dia harus bersedia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!